Bola Voli Putra dan Putri Bola Voli Putra dan 8 tim Voli Putri Ke-18 tim Voli ini berasal dari 14 kampung yang ada di distrik CKP Kegiatan pembukaan turnamen Bola Voli ini diawali dengan upacara singkat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Heri Silubun selaku pembina upacara menghimbau kepada semua peserta untuk menjaga semangat sportivitas dan persaudaraan Kegiatan upacara pembukaan ini diikuti oleh tim-tim bola voli yang akan berkompetisi Anggota TNI Poli yang bertugas di distrik CKP serta masyarakat Selain dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara Kegiatan turnamen ini dimaksudkan pula untuk menjalin keagraban antara petugas keamanan dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Saya meneruskan Kapol siang lama punya program namun saya pikir untuk kita lanjutkan karena ini salah satu pembinaan kepada masyarakat yang intinya bagaimana kita menjaga persatuan-kesatuan persaudaraan diantara masyarakat sehingga kita ciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat di dalam ini kita memperhatikan hubungan antara masyarakat dan kita sebagai pembina keamanan Acara turnamen bola voli Kapol Sekap 2017 Jagibob antusias diikuti oleh masyarakat Sebelum dilakukan upacara pembukaan pertandingan Kegiatan ini diberiakan dengan penampilan tarian kreasi dari anak-anak sekolah dasar Inpres 1 Jagibob Tim Liputan, Kompas TV Merauke